Terima kasih telah menonton! Iya. Namanya Julia. Tapi itu udah lama banget. Waktu masih kecil? Berarti Pak, pengguna saya gas makanannya. Oke. Ini makanan yang Ambu buat tadi. Cuma Koki yang buat hiasannya. Coba deh. Emang ini beneran kamu yang bikin? Iya. Cobain deh. Kenapa? Enggak. Cuma... Kamu tuh makin ngengitin aku sama Jamal dari masa kecil aku, tau gak? Lu udah juga suka bikinin sesuatu buat aku. Cuma buat nyanyi hati aku aja. Jadi kangen deh sama Jamal. Sama Mbak Ranti juga. Ah, udahlah. Jadi ngelantur lagi. Em, makasih ya makanannya. Iya. Kenapa? Bte ya? Aduh. Sorry kalau aku nyinggung kamu. Bukan maksudnya mau bandingin apa yang kamu bikin sama sesuatu dari masalah aku loh. Enggak. Enggak apa-apa. Enggak apa sih? Makit ya? Iya. Sakit sekali. Baik. Halo bun Julia, kamu udah selesai kan latihannya? Ya udah, tapi Kalau udah selesai latihannya, kamu cepetan dong Bunda tuh ngundi mobil Iya bentar lagi ya bun ya, masih ngobrol soalnya Lagian kan bunda baru nyampe Udah deh pokoknya kamu cepetan kesini, kita mau pulang Apaan sih bun, bete banget sih Orang dibilangin lagi ngobrol sama temen aku Katanya bunda mau dikenalin Gak, gak usah pake kenal-kenalan Kamu tinggalin aja dia disitu, terus kamu langsung kesini Ingat ya, gak usah pake diantaran terus Ngerti? Ya udah Mal, sorry ya, tapi kayaknya aku harus buru-buru pulang deh Bunda udah jemput, dibawah tadi kayaknya lagi agak bete gitu Jadi marah-marah Ya, sorry ya, gak bisa ngabisin makanannya Iya Aku pulang ya Iya, iya Dia menyebut nama Mbak Ranti Gak salah lagi Dia Dia, dia Julia anak Hardy Kamu sudah lama kenal sama dia Berkali-kali sebelum dia kasih bunga Mobil aku kan rusak gara-gara tabrakan sama mobilnya dia Bunda tidak suka kamu bergaul sama dia Dan mulai saat ini Bunda tidak mau kamu berhubungan sama dia Tapi kenapa? Bunda aja belum kenal kok sama dia Kok bisa-bisa yang larang aku bergaul sama dia? Pokoknya Bunda gak suka kamu bergaul sama dia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Saya ingin bicara sama kamu Apalagi yang Bapak mau bicarakan Setelah kematian Simbo rasanya sudah cukup, sudah lengkap penderitaan yang Bapak kasih sama saya Ranti Saya sengaja menyusul kamu ke sini Untuk mengatakan kalau saya sungguh-sungguh menyesal dan ingin bertanggung jawab atas perbuatan saya Maafkan saya Ranti Maafkan saya Ranti Tempat ini saksinya Tempat ini saksinya Saya sudah mengakui perbuatan saya sejak dulu Ranti Saat itu juga Simbo kamu sedang perbaring sakit Tolong Ranti Tolong Ranti Selama ini saya dibayang-bayangi rasa bersalah Jangan buat saya lebih tersiksa lagi Ranti Saya akan melakukan apa saja Supaya dapat meyakinkan kamu Bila perlu Saya akan menikahi kamu Ranti Bapak Begitu mudahnya Bapak memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini Bapak Hanya karena saya ini gadis miskin Saya kotor Anak buruh tani Lalu Bapak menghina saya dengan mau menikahi saya sekarang Bapak Lalu apa lagi yang harus saya lakukan untuk menembus semua kesalahan saya Ranti Saya mohon Ranti Maafkan saya Bapak boleh mati tersiksa seperti mbok saya Atau Bapak hidup dalam bayang-bayang kehinaan seperti yang selama ini saya alami Pak Jangan Ranti, jangan Jangan tambah beban batin saya dengan perasaan berdosa Karena mendapati Ranti yang dulu saya kenal pos Jujur Sekarang berubah menjadi orang yang pendendam Dan penuh kebencian Ranti Itu semua hak kamu Ranti Memang saya yang harus bertanggung jawab atas semua ini Ranti Tapi bantu saya Tentu saya mencari anak itu Mudah-mudahan bisa meringankan beban saya Kalau kita bisa menemukan anak itu Dan sekarang Semua hinaan itu ada pada diri saya Ranti Apa mbak gak salah Saya kenal orang ini mbak Ya iya ini adalah orang yang ngaku bahwa dia adik perempuan gembel yang kita ambil anaknya itu Mbak Mbak dia ini Jamal dan Nuhermawan Semua orang kenal dia Aku tahu tapi aku gak peduli siapa namanya Tapi yang jelas dia datang ngantong-ngantong aku Terus dia bicara sama aku Sekarang dia dekatin dunia apa maksudnya Rek Kamu harus bertindak Rek Bertindak apa mbak Dia ini anak orang kaya Mana mungkin anak gembel yang dulu kita tahan Tiba-tiba sekarang berubah jadi miliarder Pikir dong mbak Mbak ini udah paranoid Eh mbak ini gak gila Rek Mbak ini waras Kamu gak percaya Sini kamu Sini kamu Sini kamu Krisna Krisna bangun Krisna Mbak Mbak apaan sih Gak bisa kamu kan gak percaya sama mbak Kamu tanya aja sama si Krisna Karena dia sendiri yang melihat sejaman Datang hampir dia Dan gak teman-tempat mbak di mok Susah Allah Krisna bangun Susah amat sih kamu bangun Bangun Mbak 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 jangan maksain mendapat mbak dong Gak bisa daripada kamu bilang mbak paranoid Tanyain sama dia Nisya ya Kamu lihat Kamu lihat ini Lihat sini Orang ini kan Yang ngajak kamu ngomong kan di mal itu kan Krisna Apakah kamu kenal foto ini Jawab Dik Saya gak kenal orang ini Apa Rai Rai Lepas Rai 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 Anak itu bohong Rai 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 Lepas Anak itu tuh bohong Masa kamu gak percaya sama mbak Anak itu gak mungkin berbohong mbak Mbak ini kenapa sih Apa mbak udah gila ya Apa mbak mau rahasia kita ketahuan sama Julia dan Mas Hardy Mbak Saya saranin mbak segera berobat ke psikiater Karena jelas-jelas mbak ini paranoid Dan jangan ganggu lagi anak itu mbak Rai 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 Mbak teman gak mau di belakang hari kita tuh nyesel Ternyata dia tuh adik perempuan gambar itu Rai Jangan ngerin Mbak Saat ini saya sedang terlibat bisnis besar dengan orang yang bernama Jamal itu Lebih baik mbak pikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang beberapa puluh juta Untuk modal saya dalam waktu dekat ini Daripada mbak ganggu saya dengan halusinasi mbak yang ngaco itu Kau Hei 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 Krishna Krishna buka pintu Krishna Buka pintu Apun bunda Kamu si ini kamu Kamu kenapa tadi bom lepata mereka Habis kata bunda Krishna gak boleh cerita Tentang wang yang kemarin Ya tapi kalau bunda sudah kamu cerita dong, kamu tuh pukul dong banget sih, gemplok banget sih Bunda, kenapa sih? Bukan urusan kamu, kamu ngasak apa? Bunda, sebenarnya ini Krishna anaknya siapa sih? Bunda ku jahat sama Krishna Hei, siapa yang ngajarin kamu ngomongin? Siapa yang ngajarin kamu ngomong gitu? Bunda sebenarnya benci kan sama Krishna, Krishna juga benci sama bunda Hei, hei, bantai dong Hei, ah, ah, ah Bunda, muda dong bun, kan kasihan Krishna nya Eh kamu gak denger apa yang dia ngomongin tadi, denger kan? Capek-capek dibesarin, kalau malah jadi kurang ajar, buat apa? Ya bunda juga sih suka kasar sama dia, namanya juga anak kecil, sakit hati lah dianya Kamu lagi masih bawa kencur aja mau nasihatin bunda, masuk sama Masuk Mungkin ini memang sudah jalan yang kau takdirkan kepadaku Berilah ketabahan Ya Allah Berilah ketabahan supaya hamba bisa menemukan kembali arti hidup ini Kuatkanlah iman hamba Ya Allah Untuk menghadapi semua ini Kari Halo? Julia, kamu masih di rumah kan? Aku mampir ya, sekalian jemput kamu ke sekolah. Gak usah deh, ntar nge-repotin lagi. Aku udah di sini kok, aku udah di depan rumah kamu. Hah? Serius? Aku masuk ya, sekalian aku mau kenalan sama orang tua kamu. Gak usah deh, biar aku aja yang keluar. Kenapa? Kamu malu kenalin aku sama orang tua kamu? Ya enggak lah, kenapa juga mesti malu. Atau kamu udah punya temen istimewa yang kamu kenalin sama mereka? Enggak, bukannya gitu. Cuma bunda aku tuh juga lagi bete sekarang, terus ayahku gak ada di rumah. Jadi ngapain dengan lain-lain aja kan? Terus gimana? Yaudah, kamu tunggu aja di bawah deh, aku turun 5 menit lagi ya. Oke, jangan lama-lama ya. Bunda, aku berangkat ya. Udah bunda? Julia? Hei. Hai. Yuk. 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 Yaudah. Bagaimana nih? Ibu, Ibu kenapa? Krishna mana? Belum ngeliat Bu, belum bangun mungkin Bu. Cepet bangunin dia. Cepat! Ibu! Bu! Bu! Ada apa sih, Bi? Yang Krishna ga ada di kamarnya, Bu! Apa? Krishna! 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 Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. bit on cc'. jangan sampai ketinggalan update terbaru dari video, jah! jah!